Wanita Iblis pencabutnya Wajilit 15 Ling Ling menjadi marah sekali Perwira kedua yang bersenjata tombak hendak lari melihat kehebatan sepak terjang gadis ini Akan tetapi belum 10 langkah ia lari, tiba-tiba ia merasa ada sambaran angin dari belakangnya Cepat ia membalikan tubuh dan memutar tombaknya, akan tetapi terdengar suara keras dan tombaknya terbabat putus oleh pedang pek hang kiam di tangan Ling Ling Sebuah tusukan dengan gerak tipu burung hang mematuk jantung dan robohlah perwira bertombak itu dengan dada tertembus pedang Dalam kemarahannya, Ling Ling hendak mengejar terus ke atas bukit, akan tetapi tiba-tiba ia mendengar keluhan ibunya yang memanggil namanya Ia cepat menghampiri ibunya dan berlutut lalu memeluk kepala ibunya Ternyata bahwa sebelum menerima bacokan golok tadi, Sui Giok telah menderita banyak luka dalam pertempurannya dengan dua orang perwira tadi Ibu Sui Giok membuka matanya mendengar panggilan anaknya ini dan ia merangkul leher Ling Ling, menarik kepala puterinya itu, mendekat dan menciumi muka anaknya Ketika ia melepaskan pelukannya, muka Ling Ling penuh darah, darah yang mengalir keluar dari jedat ibunya Ling Ling, dengarlah, hakim itu, pembesar yang bernama Kwe Siong, hakim yang memeriksa kita itu Dia adalah suamiku, dia adalah ayahmu ibu, dia benar ayahmu, Ling Ling, ayahmu yang dulu dipaksa berpisah dariku Sewaktu kau masih dalam kandunganku, sekarang dia telah menjadi pembesar tinggi Wajah Sui Giok berseri sebentar, dan, dia sudah menikah lagi, sudah berputera Aku hendak mencari dan membunuhnya, ibu Dia telah menyakiti hatimu, jangan, Ling Ling, dia ayahmu, aku tidak peduli Kalau dia ayahku, mengapa dia melupakan ibu? Mengapa dia kawin lagi dan membiarkan ibu hidup sengsara? Aku harus membunuhnya wajah Sui Giok yang sudah pucat itu menjadi makin pucat Inilah yang ia takutkan selama ini Ling Ling, dengar, aku terluka parah dan takkan lama lagi hidup Ibu, jangan kau berkata demikian Akanku bawa kau kepada pethang Jai Totiang Dia bisa mengobatimu, Ling Ling mengangkat tubuh ibunya Memondongnya dan hendak membawanya kembali ke tempat pertempuran tadi Di luar pintu belakang denteng Ling Ling, aku tak kuat lagi, nak, perhatikanlah kata-kataku terakhir Jangan kau membunuh ayahmu, dia tidak bersalah Dia mengira aku telah mati, Ling Ji, bersumpahlah bahwa kau takkan membunuh ayahmu Yang berdosa dan bersalah besar adalah Kaisar Aku akan bunuh mereka, akanku bunuh mereka semua Kata Ling Ling bagaikan mabok sambil membawa lari tubuh ibunya Ling Ji, suara ibunya melemah dan tiba-tiba bagaikan tersentak kaget Ling Ling menahan kakinya dan berdiri bagaikan patung Ia memandang ke depan, tidak berani memandang kepada ibunya Akan tetapi wajahnya menjadi pucat sekali Ia merasa betapa di dalam pondongannya Tubuh ibunya menegang sebentar lalu tiba-tiba menjadi lemas dan dingin Ibu, bisiknya perlahan tanpa berani memandang ke bawah Ibu panggilannya mengeras Tiada jawaban Ibu kini ia memandang kepada wajah ibunya yang masih berada di dalam pondongannya Mati Ling Ling terbelalak, wajahnya makin pucat sekali Kedua kakinya menggigil sehingga ia jatuh berlutut dengan tubuh ibunya masih di pondongnya Ibu ia menjerit keras sambil memeluk tubuh ibunya yang sudah menjadi mayat Ibu, bicaralah, bukalah matamu Ibu, bagaikan gila Ling Ling membuka-buka pelupuk mati ibunya yang sudah tertutup Melihat betapa bola mati ibunya diam tak bergerak Menciumi mulut dan mati ibunya Memohon supaya ibunya hidup kembali Akhirnya gadis yang malang ini roboh pingsan sambil memeluk tubuh ibunya Ketika siuman kembali Ternyata Ling Ling telah ditolong Pek Hangji dan kawan-kawannya Dengan penuh penghormatan jenazah Sui Giok lalu dikubur Diiringi tangis dan ratap Ling Ling yang memilukan Dari Pek Hangji, Ling Ling mendengar betapa kota yang kong telah terjatuh ke dalam tangan bala tentara General Ligoan Dan bahwa pasukan-pasukan kaisar telah dapat diwancurkan Yang memimpin pasukan dari Tiang An itu bukan lain adalah Sute Kami yang gagah perkasa Pek Hangji menuturkan kepada Ling Ling dengan bangga Memang benar-benar hebat sepak terjang Sute Kami Ling Sian Lun itu Kegagahannya dapat disamakan dengan Kasyo Chia, akan tetapi Ling Ling tidak tertarik Di dalam kesedihannya ditinggal mati ibunya, yang teringat olehnya hanya balas dendam saja Kiyumpulkan kawan-kawan, sekarang juga kita menyerbu ke bukit itu, menghabiskan sisa-sisa pengikut kaisar dan membunuh kaisar Jahanam itu Nona, kawan-kawan sudah lelah dan menurut Ling Sute, sudah disiapkan pasukan istimewa untuk menyerbu naik ke bukit dan menawan kaisar Ling Ling memandang marah Begitukah? Kalau demikian, biarlah aku sendiri naik ke atas dan melakukan penangkapan sendiri Terpaksa Pek Hang Ji lalu menjawab, baiklah, baiklah, tentu saja kami menurut perintahmu Maka dikumpulkanlah pasukan Pek Sim Kau yang masih ada 30 orang lebih jumlahnya itu dan menyerbulah mereka ke atas bukit Benar seperti yang dikatakan Pek Hang Ji, dari lain jurusan yakni dari jurusan kota Yang Kau Nampak barisan yang panjang sedang menuju ke bukit di mana kaisar Yang Tem mengungsi Cepat, jangan sampai terdahului oleh mereka Ling Ling memberi perintah dan mereka bergerak lebih cepat lagi untuk mendahului barisan yang dipimpin oleh Lim Sian Lun Sementara itu, Lim Sian Lun yang memimpin pasukannya, juga melihat pasukan Pek Sim Kau ini menaiki bukit Ia telah mendengar dari Pek Hang Ji bahwa pasukan itu dipimpin oleh Toat Beng Moli, wanita yang dicari-cari oleh pamannya, Kwe E Siong itu Ia tidak tahu mengapa pamannya mencari mereka, akan tetapi hatinya merasa gembira ketika mendengar bahwa dua orang wanita itu ternyata membantu perjuangan menumbangkan kekuasaan kaisar Kini melihat pasukan Pek Sim Kau mempercepat gerakannya, ia pun lalu memberi aba-aba kepada pasukannya untuk bergerak lebih cepat lagi Maka bergeraklah dua pasukan itu dari lain jurusan, bercepat-cepat dan agaknya berlomba untuk dulu mendului menerjang pertahanan akhir dari kaisar di puncak bukit itu Bukan main sibuknya barisan pengawal kaisar menghadapi serabuan dua pasukan musuh ini Betapapun juga, barisan pengawal terakhir ini adalah barisan terkuat, yang terdiri daripada pengawal-pengawal yang setia dan gagah berani Mereka melakukan perlawanan hebat sehingga tidak mudahlah bagi pasukan-pasukan penyerbu untuk membobohkannya Pertempuran hebat terjadi, di mana dari dua pihak jatuh korban-korban yang banyak sekali Di dalam kehebatan pertempuran ini, Ling Ling lalu memisahkan diri dan dengan cepatnya ia lalu mendaki bukit itu, menuju perkemahan kaisar yang berada di pinggir sebuah anak sungai Keadaan di puncak bukit itu indah sekali Ketika Ling Ling sudah tiba di atas, ia sendiri terpesona oleh keindahan pemandangan alam di tempat itu Suara pertempuran di lareng bukit hanya terdengar samar-samar saja dan keadaan di situ amat sunyi dan indah Burung-burung berkicau, mengiringi desiran anak sungai, kadang-kadang dihembus angin gunung yang membuat daun-daun dan kembang-kembang menari-nari Perkemahan yang dibuat di situ amat banyaknya Ada pun kemah di mana kaisar berada merupakan kemah terbesar dengan bendera naga terpanjang di atasnya Di situ nampak kosong dan sungyi, karena para penjaga semua dikerahkan ke lereng bukit untuk membendung serbuan para musuh Akan tetapi, ketika Ling Ling hendak menyerbu ke dalam kemah kaisar itu, tiba-tiba muncul lima orang perwira dengan pedang di tangan Lima orang ini adalah pengawal pribadi kaisar Mereka adalah lima orang siwi, pengawal kaisar, yang berkepandayan tinggi, karena tingkat kepandayan mereka bahkan masih sedikit lebih tinggi daripada kepandayan perwira-perwira kelas 1 dari kerajaan Mereka inilah yang menjadi perisai kaisar dan untuk dapat menawan atau membunuh kaisar, orang harus dapat merobohkan mereka terlebih dulu Bagaikan patung-patung batu, kelima orang siwi itu berdiri dengan pedang di tangan, menghadang di depan kemah dengan mat memandang penuh kemarahan Nona, sekarang bukan waktunya bersenang-senang Kalau kau hendak mencumbuh hong siang, lebih baik mencari kesempatan lain waktu, kata seorang di antara mereka dengan senyum sindir Keparat Jahanam, aku datang untuk memenggal leher kaisar Lali Moho, mudah benar kau membuka mulut seru siwi kedua Akan tetapi ling-ling tidak mau banyak bicara lagi, pedang pek hong kiam diputar cepat dan berubah menjadi segunduk sinar putih yang menerjang kelima orang siwi itu Bagus, kau dapat juga mainkan pedang seru seorang siwi dan kelimanya lalu menyambut serbuan ling-ling Gadis ini harus mengakui ketangguhan para lawannya, karena tangkisan pedang mereka membuat pedangnya terpental kembali Sedangkan kelimanya ternyata juga memiliki pedang pusaka yang kuat sekali Pertempuran terjadilah dengan hebatnya di tempat sunyi itu Dan betapapun ling-ling mengerahkan tenaga dan mengeluarkan seluruh kepandayanya Namun sukar sekali baginya untuk merobohkan seorang di antara kelima pengeroyuknya Ilmu pedang para siwi itu amat kuatnya, karena mereka ini adalah murid-murid dari Butong Pai yang sudah menamatkan pelajaran ilmu pedang Butong Kiam Hoat Kalau saja mereka tidak maju berlima, agaknya ling-ling masih akan dapat menang Karena sesungguhnya ilmu pedang ling-ling yang luar biasa, yakni Kim Gang Leong Kiam Sud Masih lebih menang dan unggul daripada ilmu pedang Butong Kiam Hoat Akan tetapi dengan majunya lima orang yang ilmu kepandayanya setingkat ini, mereka merupakan lawan yang amat tangguh Mereka dapat bermain pedang dengan saling membela dan saling melindungi, dan melakukan serangan pembalasan yang tak kalah berbahayanya Ditambah lagi oleh kelelahannya, ling-ling mulai terdesak dan terkurung hebat Akhirnya ia bermain pedang sambil mundur Selalu menangkis dan harus mempergunakan ginkangnya untuk menghindarkan diri dari bahaya maut yang disebarkan oleh pedang-pedang lawannya Ia menjadi marah dan penasaran sekali, hanya keteguhan hati dan ketabahannya yang luar biasa saja membuat ling-ling masih kuat bertahan selama itu Pertempuran telah berjalan hampir seratus jurus, namun tetap saja kelima orang siwi itu tidak mampu merobohkan gadis pendekar ini Bukan main kagum dan penasaran rasa hati para siwi ini Mereka telah berlatih hebat, dan ilmu silat mereka untuk di kota raja, telah amat terkenal dan sukar dicari tandingannya Setelah melalui ujian yang amat berat dan mengalahkan banyak calon-calon, barulah mereka diterima sebagai yang terkuat dan diangkat menjadi pengawal-pengawal pribadi kaisar Akan tetapi sekarang, menghadapi seorang gadis muda saja mereka tidak berdaya merobohkannya Sungguh memalukan sekali Kurang ajar seru seorang siwi yang berjenggot panjang Rasakan hui itu, golok terbang, mautku setelah berseru demikian Ia melemparkan tiga batang golok kecil yang melayang cepat sekali ke arah tubuh gadis itu Hui itu ini benar-benar berbahaya sekali karena selain cepat sekali datangnya Juga mengeluarkan bunyi melengking yang dapat mengacaukan semangat lawan Tiga batang hui itu ini menyambar ke arah leher, dada, dan pusar ling-ling Dan pada saat itu, empat orang siwi lain sedang menyerang ling-ling dari kanan-kiri Agaknya tidak ada jalan keluar lagi bagi gadis ini dan agaknya ia akan menjadi korban sambaran tiga buah hui itu tadi Akan tetapi ternyata ling-ling memiliki ketabahan dan ketenangan yang luar biasa sekali Begitu melihat serangan hui itu dari depan dan serangan pedang dari kanan-kiri Tiba-tiba ia berseru nyaring dan ia menjatuhkan tubuhnya ke belakang dengan gerak tipu terenggiling turun dari gunung Dengan amat cepatnya setelah tubuhnya rebah telentang sehingga tiga batang hui itu itu menyambar lewat di atasnya Ia lalu menggulingkan tubuhnya ke depan dan pedangnya menyambar cepat sekali ke arah kaki siwi yang melepaskan hui itu tadi Bukan main kagetnya siwi berjenggot panjang itu Serangan balasan ini sama sekali tak pernah disangkanya, demikian cepat dan kontan datangnya Ia cepat mengelak sambil melompat ke atas dan sebelum ling-ling dapat melanjutkan serangannya Kawan-kawannya telah datang mengurung dan kembali ling-ling dikeroyok lima Pada saat yang amat berbahaya bagi gadis itu, tiba-tiba terdengar seruan keras Jangan khawatir, nona, aku datang membantumu membinasakan lima anjing penjaga ini Dan Lim Sian Lun telah memutar pedangnya yang bersinar kuning itu untuk menggempur para pengeroyok ling-ling Memang, dalam tugasnya ini, Sian Lun diberi pinjam pedang Oei Hang Kiam dari General Ligoan Biarpun tidak menjawab sesuatu dan berpura-pura tidak melihat Sian Lun Namun ling-ling bertambah semangatnya ketika melihat pemuda yang pernah dikenal kelihayanya ini Pedang Oei Hang Kiam diputar makin cepat dan dengan sebuah sabetan kilat Ia berhasil membaca keroboh seorang pengeroyok Tadi ketika mengeroyok ling-ling seorang saja, lima orang siwi itu masih belum dapat mengalahkannya dalam seratus jurus Apalagi setelah sekarang ling-ling mendapat bantuan Sian Lun yang ilmu pedangnya bahkan lebih lihai daripada nona itu Tentu saja kedua orang muda ini bukanlah makanan empuk bagi empat orang siwi itu Dan tak lama kemudian, terdengar teriakan-teriakan susul menyusul dan kelima orang siwi itu semua telah lewas di ujung pedang Sian Lun dan ling-ling Nona, dimanakah ibumu tanya Sian Lun yang tidak tahu apa yang harus dikatakan terhadap nona itu Akan tetapi matanya memandang dengan amat kagum sehingga ling-ling menjadi cemberut Ia menganggap pandang mata pemuda itu kurang sopan Tanpa menjawab sesuatu, ling-ling lalu melompat dan menyerbu ke dalam kemah kaisar Akan tetapi, di dalamnya ternyata sunyi dan kosong Ling-ling berjalan terus dan keluar dari pintu belakang kemah itu Diikuti oleh Sian Lun yang merasa penasaran melihat sikap nona yang seakan-akan membencinya itu Ketika kedua orang muda itu sampai di belakang kemah itu, tiba-tiba mereka berhenti dan berdiri memandang ke depan dengan muka tertegun Apakah yang mereka lihat? Kaisar yang T, masih nampak gagah dan berpakaian mewah, sedang berdiri di dekat anak sungai, dihadap oleh seorang kakek tua yang berpakaian sebagai pelayan Terdengar suara kaisar itu berkata sambil tersenyum-senyum Tidak betulkah kata-kataku tadi, Laokwang? Seorang kaisar harus menghadapi kebangkitan atau keruntuhannya dengan senyum di mulut Semua orang memberontak, tidak ingat bahwa aku adalah kaisar yang harus mereka hormati Kaisar yang dipilih oleh Tian sendiri untuk memimpin rakyat seluruh negara Ha, 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 dan sekarang mereka mengejar-ngejarku untuk membunuhku Bukankah ini lucu sekali? Lihatlah, laksaan orang saling membunuh hanya karena aku seorang Bukankah hal ini hebat sekali? Apakah artinya aku mengorbankan nyawaku untuk kebesaran seperti itu? Ha, ha, Laokwang, kau bilang apa tadi? Kau pun ingin pula memberontak kakek itu sambil bercucuran air mata Lalu mencabut sebilah pedang pendek dan setelah berlutut ia lalu berkata Hang siang, junjunganku, juga anak yang kutimang-timang semenjak masih bayi Mengapa tidak dulu-dulu paduka mendengar nasihat seorang rendah seperti hamba? Mengapa paduka hanya menurutkan kata nasuh hati, menurutkan bujukan para pembesar buruk? Mengapa paduka ingin memuaskan hati tanpa memperdulikan pengorbanan rakyat jelata? Ah, apakah yang akan menimpa diri paduka kaisar itu tertawa bergelak? Laokwang, kau seorang yang setia dan bersikap selalu merendah Alangkah bodohnya kau ini? Kalau aku bertindak sebagai seorang kaisar yang bodoh dan mengalah Tak mau memeras tenaga rakyat untuk membuat bangunan-bangunan besar Untuk menyerang negara timur Akan jadi kaisar apakah aku ini? Betapapun juga, akhirnya aku toh mesti mati Kalau aku membiarkan keadaan negara tanpa memperkuatnya Biarpun dengan menekan rakyat Aku akan mati sebagai seekor semut Rakyat yang gendut dan senang akan lupa kepadaku Dan negara sebentar lagi akan dirampas oleh orang asing Sekarang, biarpun aku mati Lihatlah saluran air yang megah Lihatlah tembok besar yang jaya Semua adalah bekas tanganku Orang takkan melupakan selama sejarah berkembang Mati Ha, ha, ha Siapa yang takut mati? Di dunia aku menjadi kaisar Mustahil di alam baka aku tidak diberi pangkat dan kedudukan Aku adalah kaisar, tahu Dalam keadaan bagaimanapun juga Kaisar tetap dihormati Menjadi tawanan pun berbeda dengan prajurit biasa Tetap menjadi tawanan besar dan penting Diperlakukan penuh penghormatan pada saat itu Mereka melihat dua orang muda yang berdiri dengan pedang di tangan Hang Siang, musuh telah datang menyerbu di Siklao Kuang Mereka itu kaisar membalikan tubuhnya dan menudingkan telunjuknya ke arah Ling Ling dan Sian Lun Hanya dua orang muda yang bodoh Yang menjadi alat daripada keganasan perang Apakah mereka ini akan dapat menggantikan kedudukanku? Ha, ha, ha Kaisar Lalim, rasakan pembalasanku Tiba-tiba Ling Ling berseru keras dan menyerbu Akan tetapi, ia kalah dulu oleh Lao Kuang Dari belakang, pelayan yang semenjak Yang Teh masih kecil telah menjadi pelayannya itu Telah menusuk bunggung kaisar Yang Teh dengan pedangnya Kaisar itu mengeluh berat dan tubuhnya roboh telentang, tak bergerak lagi Hamba ikut, tuanku kata Lao Kuang dan sebuah tusukan ke arah dadanya dengan pedang yang dipegangnya membuat ia roboh di samping kaisar Yang Teh Tertegunlah Ling Ling dan Sian Lun menyaksikan peristiwa ini Untuk beberapa lama Ling Ling berdiri memandang ke arah tubuh kaisar itu Inikah musuh besarnya? Inikah orang yang telah menghancurkan penghidupan ibunya? Yang telah menghancurkan penghidupan rakyat banyak? Sukar untuk dipercaya Kaisar ini hanya memerintah dan memberi petunjuk Yang menjadi pelaksana bukanlah dia sendiri dan mana kaisar ini bisa mengetahui ker pelaksanaan perintahnya? Tahukah kaisar ini bahwa tenaga rakyat yang dikerahkan itu diperoleh dengan jalan yang curang dan keji oleh? Para petugasnya? Siapakah yang salah? Kaisarnya atau para petugas yang nyeleweng? Ataukah jamannya yang salah? Setelah menarik napas panjang Ling Ling lalu berpaling dan Sian Lun melihat betapa kedua matu gadis cantik itu basah oleh air mata Ling Ling lalu melompat pergi meninggalkan tempat itu Nona, tunggu dulu Ling Ling menahan tindakannya Mereka telah berada jauh dari kemah kaisar itu Kau mau apa? Tanyanya dengan tegas dan ketus Sian Lun menggerakkan alisnya dan tersenyum pahit Beginikah sikapmu kepada orang yang telah berusaha membantumu? Nona, kau agaknya benci kepada aku Ada apakah dan apakah kesalahanku? Tidak ada yang benci dan tidak ada yang salah Aku hanya ingin tahu mengapa kau menyusulku Nona Aku hanya ingin menyatakan bahwa pamanku Kwee Sung telah mencari-cari dan menanti-nanti kau dan ibumu Berkerut ke Ling 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 mendengar nama Kwee Sung disebut-sebut Aku tidak kenal pamanmu Ada apa dia menanti-nanti kami? Entahlah, hanya aku tahu bahwa paman sedang sakit dan seringkali menanyakan kau dan ibumu Dimanakah ibumu? Ibu sudah meninggal dunia setelah berkata demikian Ling Ling lompat dan lari lagi dengan cepatnya Nona, tunggu dulu Ling Ling berlari terus Akan tetapi Sian Loon mengejarnya dan karena ia sudah lelah sekali Ling Ling terpaksa berhenti Sian Loon melihat kini betapa air matel telah mengalir turun di kedua pipi gadis itu yang agak pucat Mengapa kau mengejarku? Apakah kau menagih budimu ketika kau menolongku tadi? Nah, biarlah aku mengucapkan terima kasih kepadamu Dan sekarang pergilah Sian Loon memandang dengan penuh iba Nona, aku menyesal sekali, yakni, tentang ibumu Jangankah sebut-sebut akan hal ibuku Ibu telah gugur dalam pertempuran Tidak ada hubungannya dengan kau Pada saat itu, terdengar bunyi derap kaki koda dan dua orang perwira pembantu Sian Loon tiba di tempat itu Lim Chiang Kun, musuh telah dipukul habis Sebagian besar telah menyerah Menanti perintah demikian kata mereka sambil turun dan berdiri dengan sikap gagah Bawa semua tawanan dan kembalikan ke tiangan Kau mewakili aku memimpin pasukan Seperti biasa, berlakulah keras Jangan biarkan anak buah kita meninggalkan barisan Perintah Sian Loon dengan suara keren Kedua pembantunya memberi hormat dan pergi lagi menunggang kuda Aku harus pergi sekarang, selamat tinggal kata Ling Ling Nanti dulu, Nona Kau telah banyak berjasa dalam perjuangan kami Apakah kau tidak mau bersamaku kembali ke tiangan? Sungguh, Nona, pamanku amat mengharap-harap kedatanganmu Memang aku mau ke tiangan Akan tetapi tidak bersama engkau berseri wajah Sian Loon mendengar ini Bagus, kau tentu akan datang kepada pamanku Kwee Siong, bukan? Baik sekali, memang aku akan mencari orang Sikwee itu Untuk membunuhnya dengan pedangku Setelah berkata demikian, Ling Ling lompat dan berlari pergi Untuk sejenak Sian Loon berdiri bagaikan sebuah patung batu Ucapan yang dikeluarkan dengan semit oleh gadis itu Benar-benar telah membuatnya terheran-heran dan terkejut sekali Ada apakah antara pamannya dan gadis ini serta ibunya yang telah buhur? Ah, ia harus mencegah maksud gadis itu Setelah melihat bayangan Ling Ling lenyap di balik pohon-pohon Barulah Sian Loon menjadi terkejut dan cepat ia lalu melompat dan berlari cepat mengejar Dengan hati yang amat berat karena masih berduka mengingat kematian ibunya Ling Ling berlari dengan cepat sekali Kakinya telah terasa lelah dan lemahlah seluruh tubuhnya Ia telah bertempur melawan musuh-musuh yang tangguh dan telah sehari lamanya ia tidak makan Akan tetapi ia tidak mau berhenti mengasuh karena maklum bahwa pemuda sulim itu tentu akan mengejarnya Ketika ia tiba di sebuah dusun dan melihat bahwa pemuda itu tidak dapat menyusulnya Ia lalu masuk ke sebuah restoran dan memesan makanan Setelah makan dan beristirahat sejenak, pulihlah kembali kekuatannya dan ia merasa tubuhnya sehat Kemudian ia melanjutkan perjalanannya dan alangkah mendongkolnya ketika tiba di luar dusun itu Pemuda sulim itu telah menantinya sambil duduk di atas rumput seorang diri Ling Ling berpura-pura tidak melihatnya dan hendak berlari terus Akan tetapi Sian Lun berkata Nona Ling Ling, mengapa tergesa-gesa? Aku pun hendak menuju ke tiangan Tidak sudikah kau melakukan perjalanan bersama aku? Kau melakukan perjalanan, apa hubungannya dengan aku? Aku tidak melarang orang menuju ke tiangan Jawab Ling Ling merasa marah kepada dirinya sendiri Mengapa melihat pemuda ini hatinya berdebar girang? Sian Lun terpaksa mempercepat langkahnya agar dapat mengimbangi kecepatan lari gadisaneh ini Nona, bukankah kau adalah Nona yang dulu pernah menerima pedang Pek Hang Kiam dari Liang Gichin Jin, ketua dari Pek Sim Kau Memang akulah yang dimaksudkan oleh suhumu itu Dia seorang yang baik hati Akan tetapi suhumu itu masih mempunyai hutang kepadaku yang harus dibayarnya Setelah berkata demikian, kembali Ling Ling berlari pergi tanpa memperdulikan kepada Sian Lun lagi Pemuda ini segera mengejarnya Ling Ling mengerahkan kepandainya berlari cepat yang disebut Chou Seng Hwi, terbang di atas rumput Ia sengaja mengeluarkan kepandainya karena ia hendak mencoba apakah pemuda itu akan dapat mengejarnya Sian Lun merasa penasaran sekali melihat betapa gadis itu berlari dengan amat cepatnya Ia pun lalu mengeluarkan ilmunya berlari cepat yang disebut Keng Sinsut Dan setelah berlari-larian beberapa belas li, akhirnya dapat juga ia mengejar gadis itu Nona, kau sungguh terlalu Mengapa kita tidak berjalan perlahan saja menuju ke tiangan? Apakah yang membuat Nona demikian terburu-buru Ling Ling tidak menjawab Akan tetapi tiba-tiba lalu duduk di atas rumput di bawah sebatang pohon besar Enak sekali duduk di situ, ditiup angin sambil mendengarkan gemersiknya daun-daun pohon tertiup angin Pelunya mengalir dari atas jidat, disapunya dengan sehelai sapu tangannya Sian Lun juga duduk di depannya, agak jauh dari Nona itu Sungguh pun mereka duduk berhadapan, akan tetapi keduanya tidak berkata-kata dan bahkan tidak saling memandang Sungguh keadaan yang amat lucu dan ganjil Mengapa kau mati-matian mengejarku dan hendak berjalan bersamaku? Tanya Ling Ling tiba-tiba dan sepasang matanya yang indah dan tajam itu menatap wajah Sian Lun untuk sesaat Pemuda itu berusaha menahan serangan sinar mati ini Akan tetapi akhirnya ia menunduk karena pandangan mati gadis yang menyelidik ini benar-benar tajam sekali Nona, aku tidak mempunyai niat buruk terhadapmu Aku kagum sekali akan kegagahanmu, hanya aku merasa tidak enak mendengar ucapanmu tadi yang hendak membunuh pamanku Kwee Siong Ketahuilah bahwa pamanku Kwee bagiku sama dengan ayahku sendiri Tidak boleh kau mengganggunya Dia orang yang baik-baik, semulia-mulianya orang Mengapakah kau begitu membencinya dan hendak membunuhnya Ling Ling memandang tajam dengan kening berkerut? Ia amat benci kepada ayahnya itu Seorang ayah yang telah menyanyiakan ibunya Ibunya menyatakan bahwa ayahnya itu tidak bersalah Kalau memang ayahnya itu orang baik-baik, mengapa tidak dicarinya ibunya yang hidup seperti seorang iblis di dalam hutan? Mengapa ayahnya yang sudah menjadi seorang pembesar itu bahkan lalu menikah lagi dan telah memperoleh seorang putera? Mengapa ketika bertemu di pengadilan dulu, ayahnya tidak menerima mereka sebagai istri dan anak? Kalau dipikir-pikir, bukan kaisar yang menjadi biangkeladi kesengsaraan ibunya, melainkan Kwee Siong itulah Orang itu harus dibunuhnya untuk membalas sakit hati ibunya Kini melihat sikap Sian Lun yang hendak membela Kwee Siong, mendengar ucapan pemuda gagah ini yang memuji-muji Kwee Siong sebagai seorang yang berhati mulia, hatinya menjadi perih dan gemas sekali Paman Kwee amat baik kepadaku, terdengar lagi Sian Lun berkata, seakan-akan aku anaknya sendiri Ia memperlakukan aku seperti anak sendiri, mengajarku membaca dan menulis, memberi nasihat-nasihat dan pelajaran filsafat dan budi pekerti Orang sebaik dia tidak mungkin mempunyai musuh dan tak mungkin mengganggu orang lain Mengapa kau hendak membunuhnya, Nona?